Kembali mengabdi Iya, inilah salah satu judul buku rilisan terbaru tahun 2021 Karangan Syamsuddin Seknun dengan Mulyansyah Abdurrahman Wais Sebuah buku yang menceritakan sosok panutan bagi orang Papua Sekaligus panutan bagi bangsa Indonesia ini Sempat mengundang komentar positif dari sejumlah kalangan di antaranya Don Heidi Abel, salah satu tokoh muda yang merupakan sekjen perhimpunan alumni Jerman Selamat sore, saudara-saudara saya dari Papua Barat Kali ini saya sangat berbahagia sekali Saya mendapatkan buku Kembali Mengabdi Sebagai jalan hidup dari Bupati Petrus Kasihi Bupati dari Teluk Bintuni Papua Barat Kisah seorang Bupati Teluk Bintuni Yang diceritakan dengan kata-kata yang begitu apik Oleh Syamsuddin Seknun dan Mulyansyah Abdurrahman Wais Di dalam buku ini juga Ditanggapi positif dari pimpinan redaksi media detik Indonesia Jainudil Abidin Buku Kembali Mengabdi Tulisan Bang Samsuddin Seknun Dengan Bang Mulyansyah Abdurrahman Wais Menurut buku yang menarik itu dibaca Isinya bernas Saya mengetahui jalan hidupnya Pak Petrus Kasihif Dengan kata-kata yang disusun begitu apik Oleh Bang Samsuddin dengan Bang Mulyansyah Artinya Bang Petrus Kasihif Itu panutan bagi orang Papua Panutan bagi bangsa Indonesia Gimana selama ini saya juga mengabdi Untuk budi dan pendidikan Terima kasih kepada Mas Mulyansyah Mil tokoh muda dari Kadin Maka jangan lupa untuk membahas buku ini Kembali mengabdi bagian dari Istiar Bang Petrus Kasihif Dalam membangun Papua Membangun Indonesia Harapan saya adalah Moga-moga buku ini Menjadi salah satu inspirasi Bagi para generasi muda Papua Barat Untuk turut membangun Papua Barat dari Indonesia Terima kasih Semoga buku dengan judul Kembali mengabdi ini Dapat memberikan inspiratif Buat masyarakat Indonesia Umumnya terutama Buat masyarakat Papua khususnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya